Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simanjunta dalam Awakened Spirit Channel. Apa kabar saudara? Hari ini kita belajar firman Tuhan yang terambil dari kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Isinya dapat Anda lihat di layar komputer ataupun handphone Anda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dengan jelas kita bisa melihat bahwa di dalam ayat-ayat tersebut jelas menyatakan manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Nah, kata gambar di dalam bahasa aslinya itu memakai kata selem, sementara kata rupa itu memakai kata demuth, bahasa Ibraninya ya. Nah, selem di dalam bahasa Indonesia dapat berarti juga sebagai patung ukiran. Sementara demuth dalam bahasa Indonesia dapat juga berarti sebagai menyerupai atau fotokopi. Jadi dari bahasa asli yang barusan kita pelajari, maka kita bisa mengerti bahwa manusia itu adalah patung ukiran dari Allah atau manusia itu menyerupai Allah atau fotokopi Allah. Namun, statement ini akan menimbulkan pertanyaan di benak kita karena apa. Dengan jelas, Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah roh. Jadi, bagaimana mungkin roh tersebut atau Allah yang adalah roh itu mempunyai patung ukiran, yaitu kita, atau mempunyai fotokopi, yaitu kita. Karena apa? Kita manusia ini tidak hanya mempunyai roh, tapi mempunyai tubuh. Iya, kita menempati ruang dan waktu. Nah, kita bisa dipegang, kita bisa terlihat, sementara Allah tidak. Jadi, bagaimana bisa mengerti hal ini? Langkah pertama untuk dapat kita mengerti hal tersebut, kita akan membuka kejadian 2, ayat 7, yang menuliskan Dan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat tersebut mengatakan bahwa manusia pada awalnya berasal dari debu tanah dan tetap menjadi benda mati sebelum Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam patung debu tanah tersebut. Setelah itu, setelah nafas hidup dihembuskan Allah melalui hidung itu, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dalam kejadian 1, ayat 26-28, kita juga bisa melihat bahwa Allah memberikan mandat atau tugas atau perintah kepada manusia. Tentu saja ketika Allah yang memberikan tugas atau perintah, itu bukan sesuatu yang main-main atau iseng belakang. Tetapi sesuatu yang serius dan sebab itu Allah memberi perintah kepada manusia sekaligus Allah mempersiapkan manusia itu dengan berbagai kemampuan untuk dapat menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah tersebut. Nah, sebagai fotokopi Allah atau mungkin ya lebih enak kita sebut sebagai wakil atau representasi dari Allah di dunia ini. Ya, karena manusia sudah mendapatkan mandat dari Allah untuk mengelola dunia ini. Maka, Allah memberikan berbagai kemampuan yang kalau kita cermati, kemampuan tersebut juga dimiliki oleh Allah. Anda yakin? Nah, kita ambil beberapa contoh. Misalnya, Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Nah, bukankah manusia juga merupakan pencipta? Nah, coba lihat berbagai barang yang ada di sekitar kita, saudara. Mulai dari handphone atau komputer, baju, rumah, listrik, dan lain sebagainya. Itu adalah buatan manusia. Allah adalah kasih. Ia mengasihi semua ciptaannya. Kita bisa melihat di Alkitab. Dan manusia juga adalah makhluk yang membutuhkan kasih dan makhluk yang mampu mengasihi. Allah adalah pribadi yang bermoral. Dan moral tersebut dapat dipelajari oleh manusia dan dapat dijalankan manusia di dalam hidupnya sehari-hari. Dan sebagai wakil Allah, manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kemampuan untuk mendengar, menanggapi Allah. Sehingga manusia dapat melakukan, contohnya, melakukan penyembahan kepada Allah. Kita bisa lihat dalam berbagai agama yang ada di dunia pada saat ini. Dan tidak hanya kemampuan untuk mendengar atau menanggapi Allah saja. Tetapi manusia juga diberi kemampuan untuk memberikan pertanggung jawaban atas apa yang didengar, atas apa yang ditanggapinya dari Allah. Walaupun kita memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Allah, saudara, kita harus mengingat bahwa kemampuan tersebut sangat terbatas. Atau saya boleh katakan kualitas kemampuan yang kita miliki dengan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh Allah sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu, hendaklah kita sadar diri bahwa manusia itu tetap adalah ciptaan. Allah adalah pencipta. Sehingga manusia itu tidak boleh ingin menjadi seperti Allah. Nah, dari keterangan ini, maka berbagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia, semuanya berasal dari Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan melalui gambar rupanya. Jadi, makhluk hidup yang disebut manusia itu adalah makhluk hidup yang memiliki gambar rupa Allah yang merupakan patung ukiran yang merupakan suatu yang menyerupai atau fotokopia Allah, fotokopinya Allah. Jadi, saudara, kalau manusia itu gambar rupa Allah, maka manusia memiliki harkat dan martabat sebagai manusia berasal dari gambar rupa tersebut. Jika ada makhluk yang tidak memiliki gambar rupa Allah pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seperti kita ini. Ya, justru adanya gambar rupa Allah dalam diri kita ini, itu yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya, saudara. Nah, saat ini, saudara, jika Anda sudah mendengar keterangan saya dan Anda punya masalah pada dirimu sendiri, yaitu Anda merasa dirimu adalah orang yang jelek, kurang pintar, atau terlalu rendah diri dibanding orang lain, atau apapun cap-cap yang ada pada dirimu, yang mungkin berasal dari perkataan atau sikap orang lain kepadamu, atau karena engkau terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, sehingga engkau melihat bahwa dirimu itu nggak pernah equal, nggak pernah sama dengan orang lain, sehingga engkau sungkan untuk bergaul dengan orang lain, karena merasa selalu kalah atau tidak sebanding dengan orang lain. Nah, berdasarkan keterangan yang kita dapatkan dari Alkitab, bahwa kejadian 1, 2, 6, sampai dengan 2, 8, mengatakan kita adalah gambar rupa Allah, maka sudah saatnya, saudara, engkau membuang semua pemikiran yang bertentangan dengan apa yang tercantum dalam firman Tuhan. Ya, karena kita manusia, karena engkau manusia adalah gambar rupa Allah, sehingga engkau mempunyai harka dan martabat yang sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Engkau merupakan wakil Allah, engkau merupakan representatif daripada Allah. Engkau juga memiliki berbagai kemampuan yang berasal dari Allah, Engkau istimewa di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama, diciptakan Allah, serupa, segambar dengan dirinya. Jadi tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan manusia lain. Harka dan martabat yang ada pada diri, setiap diri manusia adalah sama. Dengan demikian, saudara, Jika engkau membuang semua pikiran-pikiran negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, maka engkau sebenarnya sudah mengembalikan posisi dirimu pada posisi yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Menjadi manusia segambar serupa dengan Allah yang merupakan wakil Allah di dalam menjalankan tugas dari Allah yang mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab tentang tugas tersebut karena engkau mempunyai kemampuan yang diberikan Allah. Dan, engkau juga sebagai manusia yang sama dengan manusia lain, maka engkau akan mampu bekerja sama dengan orang lain sebagai satu tim, atau juga sebagai sesama manusia yang saling tolong-menolong. Apalagi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jadi, mari buanglah semua pikiran-pikiran yang negatif yang tidak sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.